Intro Halo Sobat, berjumpa lagi dengan channel Borneo Forester yang akan mengupas tentang masalah-masalah pertanian kali ini kembali saya akan ulas lagi seperti video-video sebelumnya yaitu sambung bonggol pada bibit durian dari usia dini seperti yang kita lakukan pada tanaman ini tekniknya sama sebenarnya sambung bonggol itu cuma ini pada bagian atasnya pada bagian sambungan antara atas dengan bawah seperti ini antara sambungan antara sambungan atas dengan bawah ini sama seperti ini ini juga sudah tumbuh hanya menggunakan media pasir saja nah ini yang baru kita semai juga sudah tumbuh juga medianya bini ya pasir ini juga sudah bertunas ini sudah jadi ini di usia yang ke 3 minggu lebih nah kita akan coba disini sambung bonggol pada durian di usia dini simak videonya baik teman-teman sebelum lanjut dalam video ini jangan lupa support channel ini dengan like komen serta subscribe agar channel ini semakin bergembang nah bahan-bahan apa saja yang perlu kita siapkan dalam melakukan sambung bonggol ini teman-teman yang pertama adalah pisau okulasi untuk melakukan pemotongan bisa menggunakan silet bisa menggunakan cutter tergantung apa yang ada yang teman-teman punya selanjutnya tali pengikat kemudian entres ini entres dan selanjutnya yang tak kalah pentingnya itu plastik sungkupnya kita menggunakan plastik es lilin ya teman-teman langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pemotongan pada bagian hipokotil dibit durian dari biji ini yang sudah kita semain di usia kurang lebih 3 mingguan kita potong saja pada bagian bawahnya biasanya kita lakukan disini untuk yang sambung bonggol kita lakukan di pada bagian bawah tujuannya apa untuk mempercepat proses penempelan entres juga dan keberhasilan juga cukup tinggi ini sudah kita potong seperti ini kita buang karena tidak ada guna lagi selanjutnya yang kita lakukan yaitu pengirisan pada bagian entres pengirisan pada bagian hipokotilnya maksud saya bukan pada bagian entres kita iris dulu ini pisaunya harus benar-benar bersih kita iris seperti kita melakukan top working jadi tidak kita belah kita cuma melukai pada bagian sampingnya seperti ini itu kita cuma melukai pada bagian sampingnya tidak kita belah biasanya kita belah seperti ini kalau seperti yang bibit untuk sambung pucuk ini kita cuma belah bagian tepi kita ambil kulitnya saja nah seperti ini seperti ini kupas pada bagian kulitnya kulitnya cukup tebal sekali kita tutup kembali selanjutnya kita ambil entres teman-teman tuh ini pekerjaannya tidak boleh dilakukan lama-lama nanti gambiannya cepat mengering jadi harus cepat untuk video ini kita pelankan saja supaya teman-teman tidak terlewat langkah-langkah yang diberikan selanjutnya lakukan pengirisan entres seperti kita melakukan sambung pucuk sama halnya kita buatkan baji atau mata kapak seperti ini kita iris pada bagian depan depan daun ini depan daun ini depan daun tidak pada samping ini tidak pada samping ini tapi pada bagian depan daun dan pada bagian belakang daun seperti ini kita iris dengan menggunakan ketelitian tuh satu kali irisan saja kalau bisa kalau pisau yang tajam cuma satu kali irisan cukup seperti ini tuh jika masih belum rapi kita bisa rapikan sekali irisan dari atas langsung ke bawah jangan berserat-serat supaya benar-benar lancip mata kapaknya nah seperti ini ini sudah bisa kita langsung tempelkan saja langsung kita tempelkan kita buka langsung tancap tetap nah seperti ini jika sudah kita ikat tadi langsung kita berikan sungkup yang berguna untuk menjaga kelembaban dari entres agar tidak terlalu panas juga juga tidak terlalu sejuk atau dingin kita menggunakan plastik sisa tadi yang lebih untuk mengikat pada bagian bawah nah sudah seperti ini ini tinggal kita karantina atau kita simpan selama 2 minggu di tempat-tempat yang terduh atau di bawah naungan oke teman-teman beginilah caranya sambung bonggol durian di usia dunia agar berbuahnya pendek atau berbuah cepat terima kasih telah menonton video ini sub indo by broth3rmax